Intro Halo Sahabat sahabat Salam satu perjuangan ya Guru-guru semua ya Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra Unlock Tool Jangan lupa bantu supportnya ya Like dan subscribe-nya Biar saya lebih bersemangat lagi Berbagi motivasi atau berbagi pengalaman Buat teman-teman semua Disini kita intinya saling berbagi Bukan untuk saling menggurui ya Oke Hello my friends Welcome back to my channel Please support my channel Like and subscribe Oke Thank you Very much Oke guys disempatan kali ini Kita akan Mengaktifasikan Kartu Pandora Book ini ya Di cell J3X ya Oke Tanpa bas-basi langsung saja ke tampilan PC-nya kita Ke tampilan komputer Oke guys Disini Jangan lupa Koneksikan internetnya Dan Di Downloadnya Untuk cell J3X nya Nanti cek di deskripsi ya Nanti Akan saya sertakan di deskripsi ya Oke disini kita koneksikan dulu ya Box Pandoranya ya Kita koneksikan Kita koneksikan terlebih dahulu Pandora Box nya Oke Pandora Box nya sudah terkoneksi Guys ya Buat teman-teman semua Nanti yang baru-baru beli Pandora Ya Bisa lihat tutorial ini ya Jika Box nya tidak terkoneksi ya Di Di Pass Manager ya Ataupun Tidak bisa terbuka ya Oke disini langsung ya Kita jalankan cell nya Disini kita akan register Ataupun mengaktivasi Kartu Pandora nya ya Di Dalam cell J3X ya Agar terregister dan bisa Dijalankan setup Pandora nya ini ya Agar setup Pandora nya bisa dijalankan Oke disini kita jalankan terlebih dahulu Cell J3X team ya Cell ini ya Ibarat Penghubung alternatif Menuju ke cell ya Ke cell Eh kok Ke cell pula Software Software alternatif nya Untuk Pengkoneksi menuju ke Server J3X team ya Oke disini Teman-teman Masuk ke menu setting ya Di menu setting ini ya Yang saya beri tanda panah merahnya Menu tab setting Setelah sampai disini ya Teman-teman Pilih yang tab ini ya Receive wizard ya Yang saya beri tanda panah ini Disini akan memfilter Kartu Pandora Book Anda Bisa teman-teman baca itu ya Nah ini bisa teman-teman baca Aktivasi update Ataupun Register ya Oke setelah muncul seperti ini Kita tunggu saja Berhubung Kemarin saya sudah Register kan ya Disini saya hanya Contohkan step by step nya Saja ya Kedepannya ya teman-teman Jika baru beli Pandora Book ya Jika dia sudah Teregister Dia akan terkoneksi ya Seperti itu ya Lalu kita tinggal Klik next ya Disitu tulisannya Sudah jelas Status card connection ya Artinya Kartu Pandora Book saya Sudah teregister ya Disini saya hanya Menunjukkan step by step nya ya Disini bisa teman-teman ya Dia harus Terkoneksi seperti ini ya Bos ya Di device manager ya Status nya Dan disini pun Smart card nya Sudah terdeteksi ya Artinya Smart card kita sudah Terregister di CLJ3 X Team ya Oke disini kita tinggal Klik next Jika sudah selesai ya Nanti Setelah klik next Nanti teman-teman Tinggal setting ya Tinggal setting Next Next Tinggal ikuti saja Perintah ya Apa yang diminta oleh J3 Apa ya Oleh cell J3 X Team ya Setelah selesai Dia akan muncul Seperti ini guys ya Bisa teman-teman Lihat Yang apa ya Yang saya akan Saya berikan apa lainnya Card Aktifasi ya Seperti artinya Kartu kita sudah Teraktifasi ya Di Cell Ataupun Serper J3 X Team ya Bisa teman-teman Lihat yang saya berikan Penal merah itu Card Aktifasi ya Disitu juga Terai ya Resellernya ya GSM Sumber Source Oke Setelah selesai Lalu disini Kita Baca info Kartunya Sudah Teregister Atau belumnya Ini ya Bisa teman-teman Lihat yang saya berikan Apana merah ini Card Info Kita baca Info Kartunya Jika dia sudah Teregister Di cell ini Dia akan muncul Ketika nanti Kita klik Menu Card Info Itu ya Teman-teman Lihat ya Teman-teman Lihat Nah Disini Sudah terbaca Maaf ya Jika ada Area yang Saya sensor Karena itu Privasi Kita tidak Boleh Terlalu Sepilih Nah Disini Bisa teman-teman Lihat ya Tanggal Aktifasinya Kemungkinan Tanggal 17 Kemarin Tanggal 17 Ataupun Tanggal 21 Saya register Bisa teman-teman Lihat Yang saya berikan Panah merah Card Aktifasi Ataupun Card register Dan Kita klik Oke Oke Disini Tugas kita Sudah selesai Disini pun Nanti Teman-teman Bisa Cek update Apa yang update Ini ada update Lagi di Di ICG Tech Plus Karena ini Dia Dengan Pan Apa ya Dengan Box ICG Tech Plus Ini satu Cell Disini pun Bisa teman-teman Lihat Ini Untuk Cek status Registrasinya Kita klik Register Status Register file Ini File 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 Database Setelah Setelah kita klik Register Seperti ini Maka File-file Yang ada Di dalam Cell ini Ataupun Yang akan kita Download Menggunakan Pandora Book Itu sudah Teregister Kita sudah Bisa Mendownload Menggunakan Cell ini Mendownload File-file J3X Team Yang tertera Di Cell ini Untuk Area ini Opsional Itu hanya Pilihan Card Untuk Mendownload Saja Mau Menggunakan Card Apa Mau Menggunakan Kartu Box ICG Tech Plus Atau Box Pandora Box Pandora Box Pondora 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 Box Pondora Box Disini Kita Jalankan Langsung Setup Pandora Box Ataupun Pandora Tool Buat Teman Teman Semua Jangan Bingung Pandora Box Ini Hanya Berfungsi Untuk Perangkat Yang Berchipset Mediatek Perangkat Ataupun Perusahaan Ponsel Manapun Yang Katanya Raja Mediatek Imbangnya Itu Pandora Box Mau Itu Permasalahan Apapun Mau Itu Security Jaringan Contohnya Seperti Perangkat Ponsel Infinix Itu Dalam Akhir Akhir Ini Diakui Sebagai Raja Mediatek Namun Imbang Dia Pandora Box Ini Mau Seketat Apapun Keamanan Mediatek Mereka Imbang Mereka Pandora Box Ini Mau Itu Permasalahan Keamanan Ataupun Permasalahan Jaringan Disini Kita Cek Untuk Di Merek Samsung Tipe Model Merek Samsung Disini Luar Biasa Banyak Yang Sudah Dirilis Cuman Setelah Saya Lihat Yang Versi Terakhir Belum Ada Tipe Samsung A05 Sini Untuk Di Tab Chipset Mediatek Mediatek Jadi Kedepannya Teman Jangan Bingung Untuk Penggunaan Pandora Box Ini Pandora Box Ini Untuk Spesialis Maksud Saya Pandora Pandora Ini Hanya Berguna Untuk Perangkat Yang Berchipset Mediatek Ataupun Mediatek Only Untuk Funksionalnya Kita Cek Yang Ditek Funksionalnya Bisa Untuk Repair IMEI Bisa Untuk Packup Ini Repair IMEI Baca IMEI Ataupun Packup IMEI Ini Ditek Unlock Disini Berfungsional Untuk Unlock Bootloader Relock Bootloader Ini Ditek Servis Ini Untuk RPMB Guys Disini Bisa Untuk Baca RPMB Bisa Untuk Apa Ya Baca Ataupun Backup Ataupun Memformat Ini Untuk Tab Funksional Apa Tab Universal Mediatek Berlaku Untuk Semua Perangkat Yang Berchipset Mediatek Sekarang Kita Cek Di OPPO Ini Kita Cek Di Brand OPPO Ya Tipe Model Apa Saja Yang Didukung Disini Luar Biasa Guys Amazing Banyak Ini Sudah Tipe OPPO Terbaru Sudah Dirilis Disini Sudah Dukung Untuk Tipe Model OPPO Terbaru Luar Biasa Pandora Book Tidak Nyesal Kalah Beli Menang Pakai Itulah Sistem Kita Warga Negara Asia Untuk Funksional Ini Unlimited Guys Pandora Book Semua Produk C3X Kebanyakan Funksional Penggunaan Unlimited Biasa Jika Menggunakan Produk Fisiknya Ini Untuk Di Realme Saya Saya Ini Untuk Di Infinix Oke Sekarang Kita Cek Untuk Di Infinix Untuk Di Brand Infinix Ini Untuk Infinix Mediatek Disitu Sudah Dirilis Infinix Note 12 2023 Helio G99 Sudah Cungkir Balik Dan Disini Sudah Support Infinix Hot 20S X 68 27 Yang Berchipset Mediatek 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 Helio G99 Dan Ini Untuk Tab Universal Nya Tab Mediatek Jika Disini Tidak Ada Tertera Tipe Yang Ingin Teman Exkusi Teman Exkusi Teman Bisa Menggunakan Tab Mediatek Tadi Tab Chipset Fungsional Universal Versal Disini Disini Untuk Di Kedua Menu Ini Mau Itu Ontentikasi Brum Ataupun Ontentikasi Preloader Mode Preloader Disini Teman Jangan Bingung Sebetulnya Ini Kalau Di Hydra Bisa Dibilang Ini Pengkoneksian Brum Mode Ataupun Pengkoneksian Via Preloader Mode Disitu Teman Jangan Bingung Untuk Funksional Tab Funksional Lainnya Seperti Ini Bisa Repel Ini Ini Juga Berlaku Untuk Di Brand Infinix Oke Semoga Saja Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Untuk Informasi Step By Step Ini Dan Disini Saya Akhir Kata Wassalamualaikum